Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel arjana crypto yuhuuu hahaha Hai woi apa kabar kali hari ini semoga kali hari ini luar biasa karena market lagi bulis Wow akhirnya Alhamdulillah Bitcoin tembus lagi ke angka 23.000-an dan beberapa juga lumayan nih dalam waktu 24 jam terakhir warnanya hijau semoga saja dalam minggu ini Bitcoin tembus kangka 25.000-an Amin Nah untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup telegram ajana crypto karena disini masih banyak banget nih hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami selain itu juga kalau bisa langsung Twitter resmi dari ajana crypto biar nggak ketinggalan tentang informasi terbaru dan terupdate nya Oke seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perikamaan cryptocurrency nah ini datang dari salah satu token favorit saya jelas banget kalian tahu dan ini adalah Siba ini Oke Oke untuk di peringkatnya di market cap di coin market cap di peringkat 13 untuk harganya di 0,18 rupiah dan sampai saat ini saya masih menahan sekitar 1,1 miliar token Siba ini di 689 jutaan di Binance kemudian 440 juta di aplikasi Hotbit bahkan untuk saat ini Wow beberapa parallel jaringan blockchain ethereum ini salah satu dengan gila banget ya ini bahkan sudah mengalahkan dari stablecoin USDC di sini ya dan tether pun hampir sedikit lagi menyamai dengan tether jadi ada beberapa cryptocurrency yang paling banyak ditahan oleh parallel dan di sini Siba ini menunjukkan paling banyak ya koin di sini bahkan telah mengalahkan dari stablecoin nah mendekati dari tether USDC tersebut tapi ini kalau ditepe oleh si parallel kayaknya waduh bahaya nih guna-guna aja dia lupa ya kemudian untuk sistem pembakaran mereka ternyata dalam satu minggu terakhir ini mereka telah melakukan pembakaran dalam jamblah yang lumayan banget nih bahkan di atas 2 miliar token Siba Inu dan rate nya ini peningkat sampai dengan 760 persen dalam waktu satu minggu terakhir buat pemompaan pembakaran dari Siba Inu token tersebut bahkan sebelum peluncurannya Sibarium dalam bentuk beta tersebut ternyata Wow ada sebanyak 850 miliar Siba Inu itu dilakukan pembelian oleh beberapa parallel tersebut bahkan mereka ini telah aktif melakukan pembelian lebih dari 1 triliun token Siba Inu dan ini beberapa parallel ternyata memang udah mulai masuk lagi nih apakah tanda-tanda ini bakal berasa banget buat pemompaannya karena ada beberapa parallel yang melakukan pembelian dalam jumlah yang sangat luar biasa ada yang 9 jutaan ada yang 14 juta ada yang 27 juta dolar jadi macam-macam ini banyak beberapa parallel yang udah mulai masuk lagi dan semoga saja market capnya bisa menggeser buat Dogecoin dan menjadikannya koin raja meme untuk saat ini nah selain itu juga Bitgo yang berpasti di California setelah mereka telah mendapatkan dukungan walet dan kustodian untuk Siba Inu token di platform mereka nah setelah ini kepada minggu lalu ternyata aplikasi Robin Hood salah satu surganya untuk si Dogecoin karena disitu paling banyak yang melakukan pembelian Dogecoin di aplikasi Robin Hood ya padahal saat ini itu satu juta pengguna dari Robin Hood adalah salah satunya adalah ketika mereka telah meluncurkan Siba Inu di awal tahun 2022 lalu jadi dampaknya signifikan banget setelah mereka meluncurkan atau melistingkan dari Siba Inu token di platform mereka kenapa enggak dari dulu ya seharusnya sebelum Binance ya Robin Hood pasti dia profit banget nih nah salah satu investor dan investor Siba Inu juga yang heboh di Twitter dia ini katanya bakal menghapus akun Twitter dia kemudian dan meninggalkan semuanya lah intinya ketika Siba Inu itu mencapai dengan 0,01 dolar atau sekitar 150 rupiah jangan mimpinya itu hashtag one send dream lah ya sekitar 120 rupiah kalau di send mungkin ya tapi memang sih enggak ada yang enggak mungkin dalam dunia kriptokansi ya karena di tahun 2021 aja pemompansi Ba Inu itu mencapai dengan 46 juta persen gila banget jadi kan udah dulu biasa banget bayangin jadi sampai dengan akhir tahun 2021 ketika Siba Inu mencapai dengan ATH itu banyak banget yang jadi miliar dadak akan apalagi yang melakukan pembelian ketika ditweet Elon Musk pada bulan Maret kalau enggak salah ya pas saya beli di Outbit ya bulan Maret kalau enggak salah Maret tahun 2021 ya ketika itu Elon Musk tweet tentang benuansa Siba Inu nah baru aja kemarin ternyata ada yang melakukan pembelian sebanyak 56 juta USD Siba Inu token wow gila banget nih ya ini berapa triliun ya dia beli 56 juta dolar lu bayangin kayaknya well ini lagi heboh banget ya buat peluncuran blockchain Sibarium dalam bentuk beta tersebut nah kemarin ini lagi sebenarnya ada yang gaduh ya tentang pemilihan atau penunjukan kepala pengembangan dari Siba Inu token si Sitosi Kusama dengan beberapa orang yang mungkin ingin menggeser posisinya tersebut lah intime saya baca di twitter seperti itulah kurang lebih ya jadi baru-baru ini mereka mengadakan beberapa polling yang dilakukan oleh komunitas mereka dan menyatakan bahwa mereka mendukung Sitosi Kusama sebagai debt dari Siba Inu token dan bahkan 92% itu mereka mendukung hal tersebut dan 86% nya itu nggak mendukung mungkin antara pro dan kontra pasti ada lah ya ini bermula awalnya itu kalau nggak salah masalah di telegram kemudian nyambung ke discord ya ada beberapa tim yang memang dibubarkan buat grupnya katanya ada yang beberapa yang memang mempertanyakan lah gitu ya ada apa sebenarnya yang terjadi tapi saat ini si Sitosi Kusama juga padahal kan sebenarnya sampai saat ini itu pengembang atau tim inti pengembang dari Siba Inu token memang dirahasiakan ya itu juga Sitosi Kusama hanya nama samaran ya itu nggak ada yang tahu sih sebenarnya siapa yang nama bahkan banyak di tahun 2021 lalu itu banyak mempredisi bahwa pemiliknya itu tidak jauh dari pemilik dari blockchain ethereum yaitu adalah Pitalik Buterin sendiri kenapa karena di tahun 2021 lalu setelah mereka memberikan bantuan COVID-19 di negara India kemudian sisanya itu diberikan kepada Pitalik Buterin dan dilakukan pembakaran logikanya kenapa dia harus memberikan tersebut kepada Pitalik Buterin kenapa tidak dengan beberapa CEO dari blockchain atau koin lain kenapa karena bahkan beberapa komunitas pada saat itu itu mempredisi bahwa intinya Siba Inu itu tidak jauh dari salah satu pendiri blockchain ethereum makanya dia juga lahir di jaring blockchain ethereum sejak di tahun 2020 sejak bulan Agustus kalau nggak salah tahun 2020 ya Nah disitu ada beberapa transaksi atau ada beberapa reward yang yang memang sudah diwacanakan mereka itu bakal meluncurkan Siba Inu tersebut dari jauh hari sebelum bulan Agustus tahun 2022 2020 itu makanya di tahun 2021 banyak yang mengambil kesimpulan bahwa ya benar Siba itu nggak jauh dari Pitalik Buterin nah dedikasinya tersebut makanya bisa sampai tweetnya itu ke Elon Musk jadi nggak ada yang tahu ya saya juga itu kan mungkin spekulasi dari beberapa komunitas pada saat itu aja ya dan intinya yang kita tunggu adalah ketika mereka meluncurkan blockchain Sibarium mereka kenapa karena disitu ada portal yang memang untuk mengurangi supply dari Siba Inu token ya nggak muluk-muluklah setelah mereka meluncurkan secara resmi tersebut ya minimal di 0,5 8 0,9 atau di satu rupiah aja udah Alhamdulillah banget mungkin benar-benar saja Bitcoin yang mendukung takutnya malah sia-sia ketika memang mereka menuncurkan blockchain Sibarium tapi Bitcoinnya nggak mendukung atau betul-betul tahan di angka 20 ribu atau di bawah 20 ribu mudah-mudahan Bitcoinnya lagi kencang banget sejak di tahun 2021 lebih tepatnya di bulan Desember lah ya yang pengumpannya mantap banget sekitar 60 ribuan US dollar yes mungkin itu aja yang apa kabar kalian semua ingat-ingat ya semuanya disclaimer dan Dior kenapa akan melalui keuangan dari kalian sendiri selalu gunakan menyama dan santai jadi apabila mereka dalam keadaan biuris bulis dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santui terima kasih BYE BYE